Ketua Harian Jabar Bergerak Pusat, Tatan Ahmad Santana, didampingi pembina Jabar Bergerak Kota Cirebon, Agus Mulyadi, meresmikan Masyideraudatul Jana, yang berada di Komplek Pondok Pesantren Madinatunajah, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, usai diresmikan selama beberapa bulan lamanya. Sejak berdiri pada 1999, masjid dengan luas 350 meter persegi tersebut belum pernah direnovasi. Tim Jabar Bergerak mendapat amanah dari donatur untuk merenovasi masjid ini dengan anggaran sekitar 400 juta. Jabar Bergerak berterima kasih pada semua pihak yang telah bersama-sama terlibat hingga masjid ini berdiri lebih baik dan bermanfaat untuk umat. Pembina Jabar Bergerak Kota Cirebon menyebut, Jabar Bergerak telah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Cirebon di berbagai bidang, baik sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan masih banyak lagi. Jabar Bergerak melakukan beragam kegiatan tanpa mengandalkan dana pemerintah. Alhamdulillah, hari ini sudah diresmikan renovasi masjid Rauda Turjana di Komplek Kondor Pesantren Madinatun Najah. Dan ini adalah hasil kolaborasi teman-teman Jabar Bergerak Kota Cirebon dengan sejumlah pihak yang punya niat baik, punya ikhtiar baik untuk menghadirkan kebaikan. Untuk apa yang dilakukan oleh Jabar Bergerak Kota Cirebon ini adalah... Alhamdulillah, tadi sudah secara resmi dimulai operasional hasil renovasi masjid Rauda Turjana di Komplek Kondor Pesantren Madinatun Najah. Dan ini berkat kolaborasi semua pihak yang dikoordinator oleh Jabar Bergerak dengan seluruh donatur yang berpartisipasi. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan... Kerja selama 8 hari kerja, dimulai dari 14 Ampustus sampai dengan 20 Ampustus. Tapi alhamdulillah, karena banyak keperluan yang memang harus disesikan, yang desak dari impor dokter keperluan Jepang, akhirnya, demi-maksud memberikan keluasaan, kami melaksanatannya tidak sampai jangka keperluan kerja. Sama-mula, tanggal 5 Oktober, masjid Rauda Turjana di Semakan. Terus saja, anggaran ini dari para nantur, Sementara, masjid yang mulai direnovasi pada 1 Agustus 2023 dan diresmikan Oktober ini, dapat bermanfaat tidak hanya untuk pondok pesantren, tapi juga untuk masyarakat sekitar.